Intro Peringati hut PP ke-63 Sebanyak 500 nasi kotak dan 300 paket sembako dibagikan Palembang Dalam rangka memperingati hari jadi pemuda Pancasila PP ke-63 Menjelis pimpinan cabang pemuda Pancasila MPCPP Kota Palembang Bersama beberapa lembaga otonom bagikan 500 nasi kotak kepada para kaum duafa Dan memberikan bantuan sembako ke panti sosial lanjut usia harapan kita Palembang Jumat 28 Oktober 2022 Dipimpin langsung oleh Ketua MPCPP Kota Palembang Nur Syamsu M.A.H. Iding Didampingi Sekretaris Heri Suyadno bersama Ketua DPC Serikandi PP Kota Palembang Rosmala Dewi, Ketua BKP BPP Kota Palembang Liansu Dan Ketua Sapma Provinsi Sumatera Selatan Sumser M. Reza Farishi Secara estapet pembagian nasi kotak dimulai dari Jalan G.H. Wahid Hashim Jalan Kimarogan, Jalan Karya Jaya Dan berakhir dengan pemberian bantuan sembako ke panti sosial lanjut usia harapan kita Di Jalan Jompo, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Jalan Jalan Jaya Kami bahu-membahu dalam hal ini MPC, MPW, Badan dan Lembaga menyatukan isi dan misi Ketepannya agar Ketua BKP Syarami Betul menjadi panungkan di masyarakat Masih malam kegiatan rakyat kita Kita setelah ini ada lagi satu kegiatan Itu dilaksanakan selama dua hari sampai tiga hari Yaitu Lomba Karate Di Pusku 15 Pemuda Pancasila Memperingati hari jadinya yang ke 63 tahun Sesuai dengan instruksi dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bahwa untuk seluruh Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Dan perangkat organisasi yang otonom Dan perangkat satma dan sirkandi Bunda Pancasila Melaksanakan baktu sosial Setelah habis sholat Jumat Kita melaksanakan pembagian 500 kotak nasih untuk para kaum Muda Apah Kemudian dilanjutkan dengan anjang sana Pemuda Pancasila Sembaku yang kita berikan Yang kita sampaikan kepada Pancasila Semoga ini bermanfaat Bagi Jumbo-Jumbo yang ada disini Mereka adalah orang tua kita juga Dan salah satunya adalah Wajib diperhatikan oleh Pemuda Pancasila Untuk yang ke 63 ini Mudah-mudahan Pemuda Pancasila Lebih menyatu di hati rakyat Lebih melekat di hati rakyat Dapat bermanfaat bagi rakyat Dan sekitarnya masyarakat kita Sekitarnya terkhusus Orang-orang yang kita cintai Berapa banyak sembaku yang ditalurkan tadi? Jumlah sembaku yang kita salurkan kurang lebih Mungkin hampir 300-an ya 300-an Mungkin 300 bulannya Kemudian ada juga mie instan disitu Kemudian ada minyak Kemudian ada makanan-makanan yang sudah jadi Untuk mereka yang tinggal disini Apakah kegiatan ini akan Menjadi kegiatan Sebelumnya memang Pemuda Pancasila melalui Badan kesehatan dan penanggulan bencana Memang rutin melaksanakan hal-hal yang demikian Badan yang khusus menanggulan bencana dan kesehatan Yang telah melakukan setiap minggu Jadi kami sangat bersyukur Insya Allah Ada rezeki yang lain Bisa datang kesini yang lain Berapa banyak peserta Apa panti jompo ini? Kalau panti kita ada 60 klien kakek dan nenek 29 nenek, 31 kakek Selain dari Pemuda Pancasila selama ini ada di mana saja? Dari instansi pemerintah ada Dari ibu-ibu pengasian dan pribadi juga ada Dari klub-klub organisasi juga ada Jadi menurut ibu harapannya ke depan gimana? Harapan ke depan kami Moga bereski Mereka tetap membantu kami Walaupun karena kami dari pemerintah ya Sembako sangat berarti bagi nenek dan kakek kami Terus pesan ibu buat Pemuda Pancasila Kota Palembang Bu? Semoga Pemuda Pancasila selalu jaya Sampai ke depan Sampai tahun depan Jumlah Merdeka Dari Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Reporter 1 Kameraman Santo Gandus TV memberitakan